wuhh mantep yuh gaspol Assalamualaikum, jumpa lagi dengan saya Ro'uk Nudhafar pada pagi hari ini, ini saya lagi go solo riding ya karena temennya yang biasa nemenin malah ketiduran jadi ya berangkat sendiri, bismillah aja yang penting selamat, oke jumpa lagi di video kami, kali ini kita ada di bendung Kamijoro bendungan Kamijoro yang ada di perbatasan Kulon Progo dan Bantul nah, ini posisi ada di tamannya, ini habis istirahat sekalian ngetes, ngetes apa ini? nah, ini adalah ngetes sepeda ini ini adalah si kuara merah ya, yang biasa saya pakai tapi dengan tampilan yang baru, yaitu dengan droppernya nah, Alhamdulillah ini tadi selama pakai dropper ini udah hampir 150-200 kg kalau saya pakai, muter-muter dan Alhamdulillah cocok banget dengan settingan saat ini meskipun dengan saddle-nya yang saddle full plastik kayak gini ya di sini saddle-nya tanpa busa atau enggak ada gelnya, enggak ada busanya atau juga bukan saddle kulit, tapi Alhamdulillah asal pakai padding itu jarak jauh enggak masalah itu kalau saya, tapi jadikan postur tubuh atau bentuk tubuh itu kan beda-beda jadi cocok-cocok kan kalau masalah saddle ada yang cocok pakai saddle gel, ada yang cocok pakai saddle kulit dan macam-macam kalau saya, Alhamdulillah ini cocok banget dengan saddle yang dari Vertu CCAVS nah, ini tapi banyak juga yang kurang cocok karena karakternya yang keras ya ini tapi Alhamdulillah bisa pakai celana padding nah, ini untuk teman-teman yang pengen beli bisa jadi referensi karena ringan banget ini, lebih ringan dari saddle-shaddle yang lain nah, ini kita cek saddle-nya, seperti ini kita lihat saddle-nya dulu ini yang dulu saya pasang di Suzuki, kalau teman-teman ingat ini yang warna merah yang di depan itu adalah jembatannya jembatan untuk penyebrangan di Kamijoro nah, ini ada di sisi barat jembatan terus di sini, kita lihat dropper kita pakai dropper-nya merk Uno Uno ini ukuran 42 nah, ini biasanya kan ada 40, 42, 44 nah, saya kebetulan cocoknya yang 42 karena sesuai dengan postur lengan saya atau bahu saya nah, ini pakai berdab-nya velo merah ini meskipun merah, kemarin kena oli-oli ternyata setelah dipakai muter-muter bersih lagi jadi, lebih, lebih, nggak gampang kotar maksudnya nah, ini biasanya kalau yang biasa itu gampang kotor kalau ini Alhamdulillah, nggak gampang kotor terus, di sini saya pakai brake lever-nya dari Radius nah, ini brake lever-nya Radius, kita lihat ya nah, ini dari Radius ini brake-nya saja, jadi shifter-nya terpisah beda dengan sepeda balap yang kekinian itu brake dan shifter-nya nyambung atau brake brifter, brake dan shifter nah, untuk shifter di sini saya pakai, yang kemarin saya posting itu yaitu dari Command Shifter dari Santor ya ini nah, ada buatan Jepang ini Wings Wings Shifter ini mulai susah dicari nah, ini harganya pun juga sudah hampir mendekati setengah jutaan tergantung kondisi ya nah, ini enaknya besok kalau pengen ganti aliran gravel-an ini sudah tampilannya masuk banget ini ini tampilannya klasik nah, seperti itu review pakai shifter ini enak, tinggal pembiasaan saja karena ini seenaknya bisa untuk 7-9 speed atau 10 speed juga bisa tinggal disesuaikan dengan part-nya saja dan enaknya lagi kalau pakai shifter ini adalah nggak perlu menyesuaikan dengan groupset yang lain karena ini support untuk semua groupset saja jadi, lebih enak kalau brifter kan kalau speednya 8 shift RD-nya juga harus 8 dan sebagainya kalau ini mau berapa saja oke, ya nanti kan kita sesuaikan sendiri modelnya friksi yuk, kita lihat disini ini adalah tampilan sepedanya dari samping ya crank-nya pakai aliview sprocket-nya pakai apa kemarin ya pakai apa ini santur pakai santur dan RD-nya pakai Diori Diori LX oh Diori XT nah, ini tampilannya seperti ini saya pakai quiz alhamdulillah sudah nyaman karena banyak posisi yang bisa kita pakai jadi mulai disini untuk riding-nya riding santai untuk riding standar untuk setel ngebut ada di bagian bawah ini ya jadi teman-teman yang pengen nambah speednya biasanya kalau saya pakai yang biasa itu paling kecepatan 15-20 15-20 naik turun itu saja kalau buat jarak jauh ya lumayan menguras tenaga nah, kalau pakai yang sekarang ini dengan band balap 700C Swellby Lugano Lugano 2 ini ukurannya 700x28C ini alhamdulillah bisa menambah kecepatan apalagi ditambah dengan drop bar-nya ini nah ini bisa jadi kecepatannya 25-30 30 ke atas masih masih bisa jadi tidak terlalu tersiksa banget tinggal pembiasaan dengan kakinya nah ini saya sengaja muter-muter sekaligus pengen mereview bagaimana sih kalau sepeda federal atau kuahara yang aslinya frame 26-an atau band 26 dirubah jadi model routeback meskipun beratnya ini masih jauh dibandingkan dengan routeback-routeback yang kekinian nah, tapi ternyata masih bisa mencapai kecepatan di angka 25-30 bisa stabil tergantung dengan fisik kita masing-masing nah, jadi semoga video ini bisa jadi referensi buat teman-teman yang pengen goes di route atau jalanan itu bisa pakai setel seperti ini itu federal juga bisa dibikin kayak gini yang biasanya band 26 gede-gede itu bisa dipakai kayak gini terus enaknya lagi kalau besok pengen alirannya jadi gravel itu gak perlu ganti wheelset lagi tinggal beliin band yang profilnya itu atau karakternya cocok untuk gravelan biar bisa pakai yang merek yang lain ukurannya 700 x 35C atau berapa itu masih muat untuk frame federal ukuran 26 terus buat teman-teman yang pakai V-brake gak usah khawatir karena sekarang ada teknologi teknologi buatan sendiri ini adalah adapternya ini adalah adapter nah ini kalau teman-teman gak usah pakai band 700C itu gak usah beli U-brake kalau gak pengen beli U-brake tinggal beliin adapter aja kayak gini bisa pesen nah itu udah bisa V-brake 26 dibikin untuk band 700C jadi tinggal menaikkan kayak gini nah ini alhamdulillah sudah saya tes 100 kg lebih alhamdulillah aman gak ada kendala apapun nah besok kalau pengen ganti band 26 lagi gak usah beli lagi tinggal adapternya dilepas jadi seperti itu nah mantep sekali buat teman-teman habisnya berapa saya coba ya ini habisnya dropper itu 175 baru merk Uno terus bar tape ini kemarin harga 135 terus juga break levelnya itu normalnya harga normal yaitu 200 ribuan untuk merk radius jangan asal beli karena kalau asal beli nanti dapat yang short pull itu tarikannya pendek banget jadi harus di cek kalau pakai V-brake nanti pakai yang long pull aja terus shifter itu shifter agak mahal hampir setengah jutaan atau 500an ribu tergantung dapatnya itu hampir segitu ya terus apalagi nah ini stem ini dapat 90 ribu merk entity 9 cm terus adapter adapter yang ini adapter stang 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 ada adapter stang itu adalah dapatnya kemarin sekitar 35 40 bisa beda-beda kalau di tempat-tempat lain nah terus yang saya ganti bannya wheelset ini kemarin dapat hampir 1 juta ini adalah wheelsetnya copotan stratos 3 nah S3 ya stratos S3 terus bannya luganus pasang dapat 500 ribu ban dalamnya polygon sepasang 100 ribu nah jadi berapa tadi totalnya lumayan banyak tapi sesuai dengan hasilnya karena emang tujuan kita pengen gue santai-santai di jalan raya untuk gravel kita setting sepeda yang satunya nah buat teman-teman semoga yang sedikit ini bisa menjadi referensi ini kita review sedikit nah ini kita jalan-jalan lihat bendungan kami joro ini buat teman-teman cocok jadi referensi spot wisata yang murah meriah karena ya gak bayar tadi masuknya tinggal bedeng gitu aja masuk disini adalah wuh ada jaring penangkap ikannya juga ternyata nah ini dia adalah bendungan kami joro di sungai progo nah ini membentang dari utara sampai selatan ini udah sering di review dan diampiri oleh teman-teman gue ser lain kayak mas yuga mas doni dan teman-teman gue ser di jogja lainnya buat teman-teman yang ada di luar jogja sedang toring menuju jogja silahkan bisa mampir beristirahat di bendungan kami joro nanti spot makan-makan ada di sebelah sana untuk spot foto-foto ada di sana ada tulisannya bendung kami joro jadi komplit disini nah nanti tinggal sedikit lagi udah masuk wilayah jogja oke semoga kita diberi kesehatan selalu tetap semangat tetap hati-hati dan jangan lupa terus berdoa untuk Indonesia yang lebih baik keluarga kita jadi lebih baik dan keluarga yang berkah amin ya rabbal amin sekian dari kami roh-roh-roh-roh-roh-roh wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh selamat menikmati